Petugas penjaga pantai dan personel Polres Sukabumi berusaha menyelamatkan 6 wisatawan yang terserat ombak pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Kenam korban langsung dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu. Satu orang meninggal dunia dan satu orang kritis. Korban tewas bernama Johan, asal Jakarta Barat. Sementara 4 orang lainnya masih menjalani perawatan. Kenamu, wisatawan ini merupakan warga Jakarta yang ingin menghabiskan malam tahun baru di pantai Pelabuhan Ratu. Wisatawan telah diimbau untuk tidak berenang jika ombak sedang tinggi. Kita tutup, kita kasih imbauan semua. Sudah selesai, kita balik kanan. Pas balik kanan, kita lihat pengunjung yang lain berenang lagi. Nah, posisi kita kan jauh dari Muara sampai ke TKP ini. Sekitar sampai 500 atau 600 meter lah luar ke sana. Itu di luar jam pengawasan kita. Nahas juga menghampiri wisatawan asal Bogor, Jawa Barat di pantai Pangandaran. Yudi Perbata tewas terseret ombak saat berenang di area terlarang pantai Pangandaran. Setelah sempat hilang selama 15 menit, korban berhasil dievakuasi timbala wisata Pangandaran dan langsung dibawa ke puskesmas dalam kondisi tak bernyawa. Area pantai Barat Pangandaran memiliki gelombang tinggi dan berbahaya. Meski sudah dipasang bendera merah tanda larangan berenang, namun hal tersebut seringkali diabaikan wisatawan. Pancia Prianto, Yopi Andreas, melaporkan untuk NET.